Dari sekian banyak perusahaan tambang batubara di Jambi, hanya satu perusahaan yang mengangkut via sungai. Terkait hal itu, Gubernur Jambi meminta perusahaan lain untuk mencanangkan hal tersebut, guna mengurai kemacetan arus lalu lintas. Angkutan batubara terus menjadi perbincangan hangat. Hal ini lantaran truk pengangkut batubara yang melintas di Provinsi Jambi terus menjadi sorotan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Al-Haris menuturkan pihaknya mulai menggalakkan diangkut batubara via sungai. Meski demikian, ia mengakui baru satu perusahaan yang mengamini hal tersebut. Lebih lanjut, Al-Haris menambahkan, angkutan batubara via sungai dinilai mampu mengurangi dampak kemacetan arus lalu lintas, sebab dalam satu tongkang mampu mengangkut sekitar 2.600 ton batubara. Itu artinya setara dengan 325 unit truk batubara yang hanya memperbolehkan mengangkut batubara 8 ton per unit. Batubara via sungai hari ini baru satu perusahaan yang sudah menggunakan sungai kita, yaitu PT Nantiang. Sudah jalan? Sudah 22 tahun ya? 22 tahun? Bagus! Nah, saya sudah undang mereka ke rumah, saya minta calon seperti apa. Nah, saya mencoba untuk mengadopsi ini semua, dan saya minta juga pengusaha lain, kambang lain untuk ikut itu gitu loh. Saya tanya dia. Dia bilang, dia memiliki air yang cukup itu 9 bulan. Ya, ati 9 bulan itu normal ya. Nah, sisanya baru mungkin airnya kecil, kena surut kan. Nah, saya kira, paling tidak kalau ini kita mulai dengan banyak perusahaan yang sudah menggunakan jalur air, ini pasti mengulai kemacetan. Bayangkan satu tongkang itu 2.600 ton. Ya kan? Itu untuk ini berapa truk? Bayangkan kan? Nah, ini yang kita minta. Gubernur Jambi serius dalam mengatasi polemik angkutan batu bara, sebagai upaya mengimpau perusahaan lain ikut via sungai. Tidak main-main, ia akan mengundang seluruh perusahaan yang ada. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!